Kasus penyebaran COVID-19 varian Omikron terdeteksi di Indonesia. Hal ini ditegaskan Kementerian Kesehatan yang menyebut jika ada satu kasus transmisi lokal terdeteksi. Satu kasus ini ditemukan pada warga negara Indonesia yang tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Setelah temuan ini, Satgas COVID-19 langsung bergerak melakukan tracing kontak erat, termasuk di SCBD, tempat yang pernah disinggahi pasien positif Omikron tersebut. Yang terbaru adalah kasus laki-laki usia 37 tahun yang tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri dalam beberapa bulan terakhir ataupun kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri. Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan Dinas Parekraf untuk melakukan tracing di tempat yang bersangkutan datangi di SCBD dan juga di sekitar tempat tinggal yang bersangkutan serta melakukan tracing terkait kegiatan yang dilakukan bersangkutan selama berada di Jakarta. Sampai hari Selasa, 28 Desember 2021, telah ditemukan 47 kasus Omikron di Indonesia, 46 kasus impor, dan 1 kasus transmisi lokal. Melihat pesatnya penularan varian Omikron, pemerintah melarang sementara warga untuk berpergian ke luar negeri. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron. Selain melarang warga tidak ke luar negeri, pemerintah, menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, juga memperketat kedatangan orang dari luar negeri. Dalam sidang kabinet terakhir, kita melakukan payupaya, ya pengetatan dalam arti beberapa hal langkah. Pertama memang yang datang dari luar negeri. Ini kita betul-betul berketat, bahkan juga kita sedang melakukan payupaya tentang karantinanya, apakah nanti lebih selektif lah. Kemudian penyiapan-penyiapan di dalam negerinya, dan melarang warga negara Indonesia untuk keluar negeri untuk sementara ini. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menyatakan, pemerintah juga akan menerapkan kebijakan mikro-lockdown apabila terjadi transmisi lokal penularan kasus varian tersebut. Wiku menambahkan, nantinya implementasi kebijakan akan memaksimalkan kinerja posko di level terkecil seperti RT, RW, dan kelurahan. Ini kebijakan pengendalian COVID-19 yang masih terus diterapkan, ialah PPKM leveling per kabupaten-kota, di mana di dalamnya pun telah menghimbau pemerintah kabupaten-kota menindaklanjuti penerapan PPKM mikro dan operasionalisasi posko pada desa atau keluran di bawahnya. Konsep mikro-lockdown merupakan bagian dari PPKM mikro di tingkat RT dan tetap diatur dalam instruksi Menteri Dalam Negeri untuk membatasi kegiatan masyarakat secara ketat. Untuk itu, dalam implementasinya perlu kembali mengevaluasi kinerja posko termasuk pencatatan dan pelaporan kasus. Untuk itu, mohon kembali setiap pemerintah daerah mengevaluasi kinerja posko di masing-masing desa dan kelurahan dan masyarakat pun perlu ikut berpartisipasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan baik di lapangan. Tentunya, dengan kebijakan mikro-lockdown diharapkan dapat menekan penyebaran COVID-19 varian Omicron. Tim Liputan, Kompas TV